Jadi Bustro aku banyak kalau aku sekolah ya Nyun sewo ya, ini mesti pinternya Ini aku muring-muringan, guru tak dugang, tak bantah, sepokoknya ngawur aku Cuman Alhamdulillah mbu ya apa cerita ini arah-areh SMA Muhammadiyah satu juga Aku milih aku dari ketua umum OSIS Pak Bustro sekretaris umum Jadi suara aku, aku orang ngatuh sang puluh papat, tak berseru satu sui tak papat Tapi maru nasi PCJJ jadi ketua KAI, ketua KPK aku jadi ketua Kiai Kanjeng Nah teman-teman sekalian, di Muhammadiyah itu ada pelajaran ke Muhammadiyah Dan saya eleng, yang jenis ke Muhammadiyah itu guru ini jenis Pak Margono Pak Kastolani, guru ku BN Bukan tersiap ya, ntar mas ya, ntar ya Ada dua ayat dari Ali Imran Jadi saya mau tanya kepada bapak-bapak nanti, kepada yang mewakili PJM Ya seh seh seh, seh seh, saya mau stand by disitu aku Tak ngkei ya no Pak Bustro sekretaris Dan hendaklah diantara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan Menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Kemudian Jadi Allah itu sangat terminologis Bagi-bagi, misalnya ada Misalnya ada kulit, ada putih, ada kuningnya ya Nek corowayang, seng konengiku semar, eh seng konengiku putara guru, seng kotehiku semar, seng kulitnya kegok Jadi itu kan, nek kulit duduk seng koteh, seng koteh duduk seng koneng koneh Jadi pembagiannya itu untuk siapa sebenarnya kalau kita sebut itu bermasyarakat Bapak Sampai mali Nek Yata'una ilal khoir atau dakwah khoir itu Seluruh manusia Nek amar ma'ruf Nek sito ayo kok kari telu barang Nek anak telu berarti ada tiga bagaian Gusti Allah ngomongin telu kok Yata'una ilal khoir Yak muru nabil ma'ruf Wayan haun alam Jadi telu pak Ya nek ngunu sito ayo pokoknya gkp Lalu mulanya Mulanya sini tetakok Nek kutiki nek Dakwah khoir gkp Nek amar ma'ruf gkp Nek nahimungkar gkp Sampai ngecok gkp Bismillahirrahmanirrahim Rohmanirrahim Podoh Alif lamim Podoh Alif lamrok Podoh Ojuk di padak Noseh Pasti ada maksudnya Allah Ya kita mohon Kita mohon Kan ada tiga Selama ini yang dipakai di masyarakat Cuman dua Amar ma'ruf Nahimungkar Padahal di ayat tadi ada tiga Dakwah khoir Amar ma'ruf Nahimungkar Itu kan ada Ada division of labor Nek jari wang modern Ada pembagian tugas Ada segmen yang berbeda-beda Yang melakukan tugas yang berbeda juga Siapa yang akan Ostat Ostat Ngecew Pak Ostat Ngeputin janun Ke Mbah nun ma'wan Oke Kalau gitu Ini gak mergulah kuliah Nek miturut aku Awak mulai gak percaya Sing nabi Apa sih Muhammad Aku duduk Aku duduk KIAI barang Duduk ketua PP Muhammadiyah barang Berarti aku Rumokno Alhamdulillah Gak kurumokno Ya pantes-pantes Gak kau percaya Ya gak masalah Jadi Sekarang kita ambil dari Lugowiyahnya Kita ambil dari Tata bahasanya Atau apa ya Nahusorofnya Waltakum minkum Umatun Siji Yada'u Na'ilal khair Yada'u itu Memanggil Atau Ngajak Mengajak Kekebaikan Nek sing Nek ngajak itu Berarti Kudu Taka Eh Nek ngajak itu Oleh Oleh gelom Oleh gak gelom Tau Jadi kan Dijak gelom Kudu gelom Taka Oke Itu dihiling-hiling Manangunu Wayak muru Nabil ma'ruf Nek yak muru Apa Memerentahkan Menyuruh Nek Nek memerentahkan Kudu gelom Taka Kudu gelom Nek Nek sing Dianjurkan Diajak itu Khair Senengi Jadi Kudu ditul Algoritme Lugawiyahnya Nek Amar Itu Makruf Jadi duduk Yada'una Ilal Makrufi Wayak Muruna Bil Khair Nggak Tapi Allah Sembagi Temenan Nek Yada'una Nek Mengajak itu Kebaikan Tapi Nek Memerentahkan Itu Makruf Makruf itu Dari kata Arofa Ya'rifu Irfanan Bahwa Arifun Wadaka Makrufun Jadi Sesuatu Yang sudah Dipelajari Bersama Sudah Diketahui Bersama Dan Dijadikan Pasal Nah Berarti Nek Amar Makruf itu Kan Perintah Nah Di suatu Masyarakat Sing Berhak Merentah Sopo Pemerintah Berarti Itu Pasal Hukum Jadi Amar Makruf itu Pasal Pasal Hukum Yang Pemerintah Berhak Memerentahkannya Jadi Jadi Untuk kita Semua Ada yang Ngajak Ayo Tukur Jarek Ayo Mancing Selawatan Ngajirek Tapi Oleh Glel Oleh Glel Tapi Nek Yang Muruna Wajib Sebuah Negara Wajib Warga Negaranya Wajib Mementah Hukum Itu Namanya Amar Makruf Nek Nahimungkar Mencegah Kemungkaran Itu Bareng-bareng Pemerintah Yang Mencegah Rakyat Juga Ikut Mencegah Jadi Makruf Itu Beda Sama Khoir Khoir Itu Kebaikan Yang Masih Cair Misalnya Yang ini Kon sayang Karu Bapakmu Hormat Karu Bapakmu Emas Tak Jauh Iya Caranya Apa Nah Pokoknya Yang penting Birul Waliden Yang penting Kamu Baik Sama Bapak Ibu Coranya Kok Sih Yang penting Itu Namanya Khoir Sayang Nang Anak Khoir Sayang Nang Ibu Bapak Khoir Sayang Nang Tonggo Khoir Tapi Naik Ma'ruf Itu Sesuatu Yang Sudah Dirumuskan Bersama Bahwa Misalnya Secara Kultural Nang Ibu Ngambung Tangan Ngapur Rancang Diluk Naik Liwat Ngumbah Nosewe Sa 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 Kalau Ma'ruf Itu Sesuatu Yang Sudah Disepakati Bentuknya Sudah Material Makanya Disebut Hukum Hukum Materi Hukum Kalau Khoir Itu Masih Cair Sopan Karu Uang Tapi Senjeni Sopan Kaya Apa Senjeni Sopan Agak Mesti Ya Kalau Balbalan Persebaya Bisa Nyekelndas Soleh Tegak Eh Saya 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 Jeklendas Tenggomu Jeklend Kira-kira Muri-murin Tegak Kena Ngini Muri-murin Tegak Lain Ronaldo Apa Balbalan Kalau Nek Nyaluk Sepura Malah Nyekelndas Tenggomu Itu Kan Beda Beda Bentuk Budayanya Tapi Sama-sama Menghormati Betul Tenggak Jadi itu Namanya Makruf Makruf Itu Bisa Beda-beda Di Sebuah Negara Yang Berbeda Makanya Makruf Itu Caranya Harus Amar Tidak Boleh Dakwah Atau Nahi Jelas Jadi Saya Ini Amar Makruf Nahi Mungkar Berarti Pemerintah Kalau Kita Nah Danggap Itu Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar Berdasarkan Surat Al-Imran 110 104 Oh 104 Itu Ayat Muhammadiyah Termasuk Kuntum Khoiro Umatin Okri Jadlin Nasi Aku Sampai Nggawe Majalah Pak Buzro Iling Aku Nggawe Majalah Kuntum Dan itu Hidup Sampai Sekarang Masih Ada Saya Dulu Yang Bikin Majalah Kuntum Kuntum Koyok Koyok Kembang Kuntum Kembang Tapi Jani Sintak Cepuk Ayat Dari Kuntum Khoiro Umatin Yata Umun Al-Khoiro Yata Murnah Bil Ma'ruf Nah Teman-teman Sekalian Nek Onok Nahi Mungkar Kita Terakhir Nek 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 Mungkar Sing Melakukan Kemungkaran Itu Biasanya Rakyat Tak Pemerintah Ya Isha Kan Pemerintah Kan Amar Ma'ruf Ya Tegak Ada Kemungkinan Tidak Pemerintah Tak Pejabat Amar Mungkar Aku takkan Ada Kemungkinan Tidak Misalnya Anok Pejabat Korupsi Itu Amar Ma'ruf Amar Mungkar Amar Mungkar Nah Pendekar Untuk Melawan Kemungkaran Itu Ada Sebelah Kanan Saya Yang Namanya Pak Busro Mokodas Sebenarnya Saya ingin Ada Semacam Game Atau Pertanyaan Kepada Kelompok Kelompok Tapi Pak Busro Ini Dulu Ada Pendekar Pak Di Abad 18 Pendekar Yang Asalnya Turunan Dari Mojopait Nemak Pajang Mataram Terus Di Banjar Negara Ada Namanya Kiai Busro Zuhada Bukan Busro Mokodas Busro Zuhada Ini Kemudian Dia ahli Silat Dia jagoan Terus Punya Murid Terus Dia Pindah Ke Jogja Terus Salah Terus Salah Beberapa Muridnya Termasuk Pak Denya Pak Busro Ini Pendekar Silat Kemudian Mereka Yang di Yogyakarta Mendirikan Tapak Tapak Suci Perguruan Silat Tapak Suci Asal-lusurnya Dari Kiai Busro Zuhada Dari Banjar Negara Kenapa Kenapa Tahu Karena Kiai Busro Zuhada Diserai Oleh Mataram Untuk Menjaga Makam Komplek Makam Kolopaking Guna Rek Ceritanya Mulanya Radok Ada hubungan Dari Aku Guna Cengking Guna Rek Guna Kola Menjing Guna Guna Guna